Yang pemirsa sempat turun, harga bawang merah di kota Jambi kembali melonjak naik, khususnya bawang merah dari Jawa yang kini mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Setelah sempat turun, harga bawang merah di pasar tradisional orduri kota Jambi kembali melonjak naik, khususnya bawang merah dari pulau Jawa yang saat ini mencapai 50 ribu rupiah hingga 52 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar 40 ribu rupiah hingga 48 ribu rupiah per kilogram. Naiknya harga bawang merah itu disebabkan karena sulitnya jumlah pasokan oleh pedagang, kemudian disebabkan karena banjir akibat curah hujan yang tinggi membuat petani gagal panen. Yasmawati, salah satu pedagang bawang mengaku, sulitnya jumlah pasokan bawang merah membuat pedagang sulit, sehingga berdampak pada melonjaknya harga bawang dari harga sebelumnya. Berapa sekilo teh? 40 Kalau bawang Jawa masih lah 50 Yang dari berbes ya teh? Iya yang bawang berbes Masih cukup tinggi tuh? Masih tinggi banget Naik lagi kemarin sempat turun teh? Iya tapi yang berbesnya naik Yang berbesnya naik ya? Kemarin sempat turun jadi 40 ya? Iya tapi naik lagi Apa sebabnya teh? Banjir Banjir Iya Jadi stok barangnya ada adonan Mahalnya harga bawang merah ini juga membuat para petani bingung Pasalnya masyarakat banyak yang komplain dengan harga jual yang cenderung mahal Sementara modal yang dikeluarkan pedagang turut naik Berapa sekarang Bu? Sekarang modal kalau kayak gini Rp44.000 Rp44.000 ya? Kalau sebelumnya berapa Bu? Kemarinnya sebelum naik ada Rp44.000 Ini artinya kita jual berapa sekarang Bu harga bawang? Rp50.000 Rp52.000 Rp52.000 Kalau sebelumnya? Sebelumnya gak jual Rp48.000 Apa Bu sebabnya naik nih Bu? Gak tau lah kalau gak tau kami apa kerjaan para petani pula apa bawangnya gak ada kita gak tau Kalau stoknya gimana Bu? Stok misalnya di gudang Iya Kadang yang kita cari itu gak ada Yang kita cari gak ada ya Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi dalam menstabilkan harga bahan pokok Sehingga daya beli masyarakat di pasar tradisional Orduri Kota Jambi tetap stabil Heru Syaputra, Jek TV, Pelaporka Terima kasih